Hai sehat semua habis mandi ini teman-teman anaknya Moheng udah besar tuh Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman teman-teman jumpa lagi bersama saya wurtakun kunil Alhamdulillah disini saya baik-baik saja dan mudah-mudahan kalian semua dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat Oke teman-teman jadi mengingat karena Insyaallah besok teman-teman kalau tidak ada halangan kita semua yang bayang beragama muslim itu akan menjalankan ibadah puasa oleh karena itu dan teman-teman saya disini wakili semuanya baik saya maupun semuanya keluarga ataupun orang-orang yang pernah masuk dalam video saya apabila selama ini ada kesalahan kata ataupun suka sikap yang kurang baik ataupun video-video yang kami tayangkan kurang baik kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jadi disini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini bisa diterima dan mendapatkan keberkahan dari yang maha puasa ke teman-teman jadi untuk mengawali kegiatan di video kali ini saya itu kemarin coba-coba teman-teman bungkus jambu kristal ini dengan plastik dan ternyata itu perkembangannya bagus oleh karena itu teman-teman disini saya bawa plastik dan sebagian ini amal saya bungkus menggunakan plastik supaya ini perkembangan buahnya bagus teman-teman coba bungkus yang gini teman-teman nah ini masih kecil banget kita lihat perbedaannya kalau dibungkus seperti apa pertumbuhannya memang jambu ini tuh disaranin waktu saya beli bibit ya waktu saya beli bibit teman-teman saranin untuk dibungkus banyak ini kita coba bungkus yang ini kita coba bungkus yang ditubuh berreat percaya kita coba bungkus dungu segal dungu dungu kita teman sudah dapat 123456 jadi plastiknya habis teman-teman jadi kita mesti cari plastik lagi supaya kita bisa bungkus-bungkus buah-buahnya ini Oke teman-teman jadi Alhamdulillah pagi hari ini kita akan membuat kegiatan tadi diawali kegiatan yaitu dengan memberi memandikan kucing terus memberi makannya lalu kita membungkus ada pokok jambu kristal ada buahnya kita bungkus menggunakan plastik supaya buahnya bisa bagus teman-teman Nah teman-teman jadi rencananya tadi itu mau membuat teman-teman mau membuat yaitu pisang goreng nah namun teman-teman sayang sekali ternyata hidup di pondok ini tidak ada tepung teman-teman adanya tepung aci nah ini dia teman-teman ini ada tepung aci dan teman-teman jadi ini nggak bisa untuk kita jadikan pisang goreng oleh karena itu teman-teman ditambah lagi baru saja itu saya itu menanyakan banjek ke pondok gak atau banjek enggak dikarenakan banjek enggak kebun hari ini dikarenakan ibu banjek dan juga keluarga yang lain yang ada di desa ibu teman-teman itu mau ziarah ke makam pemerhum bapak oleh karena itu teman-teman saya bingung karena rencananya man habis juhur saya itu mau berangkat ke desa mak mertua karena irsi di sana dan juga Abah sama mak mertua di sana jadi jadi saya bingung teman-teman teman-teman jujur saya bingung mau gimana lagi mau ke mana dan akhirnya setelah saya pikir-pikir ya saya harus ke desa ibu saya dulu untuk ikut ibu bu ke makam alam humbapak setelah itu teman-teman kalau nggak malam tubuh kita akan lanjut ke desa mak mertua teman-teman Oke kalau gitu teman-teman kita siap-siap dulu jadi yang pertama ini kita mau siap-siap dulu ini tuh ini ada petai ini untuk mak mertua ini ada sayuran kita bawa dari kebun tadi teman-teman ini mau kita bongkar mau kita rapikan dulu tuh kita rapikan teman-teman jadi sebelum siap-siap kita mau ini sisihkan dulu nah jadi teman-teman kemarin itu ini yang saya jadi yang ini ini mau dibawa ke desa mak mertua sama ini teman-teman kita ikat supaya enggak 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 tukar kita teman-teman enggak 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 jadi selamat menikmati 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 Jadi teman-teman tadi ceritanya itu pengen bikin di kebun, tapi tepung saya habis wanjik. Jadi daripada kebunan, Bu, jadi kita bikin. Jadi alhamdulillah ada kesampean. Alhamdulillah, dulu makan. Alhamdulillah, dulu makan. Alhamdulillah, teman-teman, enak pisang gorengnya. Ini pertama kali panen pisang ini. Terima kasih telah menonton!